Pemirsa kembali lagi di kabar pagi, di segmen ini kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dari sejumlah Biro TV One di daerah. Sudah bergabung bersama kami dari Biro Surabaya ada Farah Manila dan di Biro Medan ada Wanah Sari. Kita ke Biro Surabaya terlebih dahulu dengan Farah Manila. Farah selamat pagi, ada informasi apa dari Surabaya pagi hari ini? Selamat pagi, adikobala dan pemirsa dari Biro Surabaya, dua informasi yang mengawali pagi ini. Pertama ini dari wilayah Probolinggo, warga yang didominasi emak-emak ini menghadang aktivitas dum truk tambang di Probolinggo, Jawa Timur. Warga yang geram langsung mengadang tum truk tambang karena masih nekat melintasi jalan di Desa Braniwetan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Aksi blokade yang didominasi oleh emak-emak sudah kedua kalinya dilakukan oleh warga setempat. Menurut warga, aktivitas dum truk salat buatan tanah urut tersebut telah merusak jalan desa dan menjadi pemicu terjadi revolusi. Warga berharap pemilik armada dan tambang tetap mematuhi peraturan yang ada dengan menggunakan truk kecil, bukan truk program besar. Warga meminta pihak berwenang segera turun tangan untuk menertibkan aktivitas kendaraan di desa mereka. Informasi kedua dari wilayah Jawa Timur, Bemeriksa. Ini ada seorang kakek di Bonorogo, Jawa Timur yang tewas terpanggang saat berusaha untuk memadamkan kebaran api yang membakar lahan bambu miliknya. Terima kasih. 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 Terima kasih.